Baik pemirsa, kita kembali pantau seperti apa jalannya pemeriksaan Kusnadi, staff Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh penyidik KPK. Dan sudah ada rekan kami, Elsie Keshi, di sana. Elsie, apakah Kusnadi sudah tiba di KPK dan didampingi siapa saja? Ya, Nata dan juga pemirsa setelah sempat tidak menghadiri panggilan dari KPK yang dilayangkan pada kami selalu, pagi hari ini KPK kembali mengundang atau meminta Kusnadi yang merupakan staff dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto untuk datang menuhi panggilan di KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus swab yang dilakukan oleh Harun Masiko. Ada pun terkait dengan pertanyaan Anda menurut pantauan kami, memang Kusnadi sudah datang ke KPK pada pukul 10.15 pagi hari tadi. Dan sebelum memasuki ruangan, puasa hukum dari Kusnadi yang dipimpin oleh Petrus Salenusi memberikan keterangan bahwa saat ini kliennya, yaitu Kusnadi, masih berada dalam kondisi trauma. Trauma ini ia mendapatkan karena memang ada perlakuan yang tidak menyenangkan, yaitu perlakuan arogan dan juga keras yang diterima oleh Kusnadi pada saat penyidik KPK datang untuk menyidik dirinya dan juga Hasto. Dan imbas dari trauma ini memang Kusnadi pada minggu lalu, yaitu Kamis meminta untuk pencatwalan ulang dan ia sudah menghadiri undangan dari KPK untuk datang, yaitu pada Rabu ini. Namun, tim kuasa hukum tetap meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk mengganti tim penyidik yang sedang mengurus atau sedang menyidik lebih lanjut kasus Harun Masiko ini karena memang perlakuannya menurut Kusnadi dan tim kuasa hukumnya adalah perlakuan yang kasar dan juga arogan. Pada saat penyidikan tersebut memang sempat terjadi penyitaan secara paksa, yaitu sebanyak dua unit handphone, sebuah buku agenda milik Hasto dan juga kredit card dan juga ATM mirip Hasto yang juga disita. Dan Hasto dan juga tim kuasa hukum serta Kusnadi juga sudah melaporkan tindakan tidak menyenangkan ini kepada beberapa pihak, antara lain seperti Komnas HAM, kemudian Dewan Pengawas KPK, dan juga kepada Bares Krimpori. Saat ini memang menurut pantauan kami, Kusnadi dan juga kuasa hukumnya sedang berada di dalam gedung KPK, sudah masuk di ruangan dan sedang mengalami penyidikan, kurang lebih sudah berlangsung selama satu jam dan kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kira-kira seperti apa nantinya proses lebih lanjut ataupun hasil penyidikan tersebut. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya tim penyidik KPK ini akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak-pihak selanjutnya yang memang diduga terkait dengan kasus Harun Masiku ini. Kami akan melaporan kembali kepada Anda seperti apa hasil atau seperti apa nantinya selesai penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan pemanggilan Kusnadi ini. Kami akan melaporan kembali kepada Anda, Nata Adistrio. Baik, terima kasih Elsia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.